Intro Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin sedang menjadi perbincangan publik di media sosial Twitter Warganet kembali mengulas sikap Ma'ruf mengenai rekomendasi Nahdlatul Ulama yang ingin menghapuskan kata kafir untuk non-muslim di Indonesia Sebagaimana diketahui, beberapa bulan lalu Bahsul Masail Mauduiyah NU memutuskan untuk tidak menggunakan kata kafir bagi non-muslim di Indonesia Kata kafir dinilai dapat menyakiti sebagian kelompok non-muslim karena dianggap mengandung unsur kekerasan teologis Yayi Haji Ma'ruf Amin pun sepakat akan keputusan tersebut Ketua MUI non-aktif ini berpendapat penghapusan kata kafir itu untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara Supaya kita menjaga keutuhan sehingga tidak menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi kelompok tertentu Jadi istilah yang bisa menimbulkan ketidakpenyamanan harus dihindari Ma'ruf Amin, wakil presiden terpilih Pernyataan Ma'ruf Amin yang sudah beberapa bulan lalu itu ternyata masih menjadi bahasan warganet di Twitter Sebagian menilai jika menghilangkan kata kafir maka sama saja menghilangkan ayat-ayat yang ada di Al-Quran Berikut komentarnya Terima kasih telah menonton!